Ya, terima kasih Tato Speaker, salam sejahtera, Tato yang diputuhkan. Sebelum saya teruskan, saya ingin menyatakan sokongan punuh kepada Parlimen Trilby Fom, Oritansri Speaker, yaitu menjalankan Prime Minister Question Time. Jika kita mau menjadi negara maju dan modern, kita perlu pastikan institusi parlimen kita juga maju dan kehadapan dan hapan. Jangan jadi harimau kertas, Tato Speaker, seolah orangnya hanya dikawal oleh outsider, contoh IGP. Langkah pertama ialah Parlimen Trilby Fom, barulah kita boleh menjadi negara yang kuat dan maju kehadapan, Tato Speaker. Tato yang diputuhkan, rancangan Malaysia ke-11 bagi Sabah. Sabah antara paling banyak, banyak dapat peruntukkan rancangan Malaysia, dari RMK8 hingga RMK10, sebanyak lebih 11 bilion ringgit diberi kepada Sabah. Namun, saya rasa sedih kerana penutupuhan ekonomi Sabah hanya 3% saja. Alah, susah ini. Angka 30% ini kurang 50% dari perata tubuhan nisunah. Yaitu sabahnya 6% Tato Speaker. Kita sama orang Sabah malu lah, betul-betul. Ia perlukan 10 hingga 20 tahun untuk pulih. Pasualannya ialah, Adakah peruntukan projek-projek pembangunan rancangan Malaysia ini dapat dilaksanakan dengan baik? Untuk tempoh 5 tahun akan datang. Berapakah jumlah belanjaan kerajaan untuk capai sansaran-sansaran pendapatan bulanan berata? Isi rumah kepada RM10.540 pada tahun 2020. Yang mana perata pendapatan isi rumah Sabah masa kini? Ialah hanya RM4.000. Mau tingkatkan RM6.000 lagi dalam masa 5 tahun. Apa macam boleh tingkatkan. Selain itu, Atakah RMK10 sudah siap atau terus keep on rolling dengan izin? Jika belum, Berapa peratus projek RMK10 Sabah, 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 Sudah selesai dan berapakah dalam pembinaan? Mengapa berlaku keliwatan? Saya mohon jawaban. Satu yang diputuhkan. Isu dan masalah di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu tidak boleh menjadi sebagai growth catholic city Tanpa proses democratization dengan izin. Hanya melalui proses ini. Misi untuk menjadikan Kota Kinabalu Sebagai growth catholic city Akan mencapai mata labat. Proses democratization Pemaksud adanya ajihan kuasa Iaitu Peralihan kuasa dari pada pusat Kepada peningkat tempatan Melalui Melalui perihan raya kerajaan tempatan Iaitu Iyalah Satu-satunya cara Untuk menjamin Kepentingan bentuk tempatan Saya ingin Jadankan Supaya kerajaan Sabah Laksanakan Pilihan raya Kerajaan tempatan Untuk membeli Meyok Dan kanselan Dan ia Boleh dimulakan Di Kota Kinabalu Tantara masalah untuk Utama di Kota Kinabalu Ialah Kesisakan Lalu lintas Dan kurang tempat Ditak benderaan Kita tidak mau Kota Kinabalu sisak Seperti Kura Lombok Soalan saya Bila kekerajaan Akan tunaikan janji Membina tapak Ditak kereta Bertingkat di kawasan Posang Sampai sekarang 500 titik kapak Itu Masih Belum dibina Sudah satu tahun Janji Tatuk Tatuk speaker Setelah itu Saya ingin menyiru Kerajaan mencontohi Copenhagen Yang setiakan lalu Pasiko Dan seluruh Bandar Dalam Pelan Korito Sabah Kerajaan Merancang Laluan Pasiko Sepanjang 23.5 km Dari Tanjung Aru Ke Universiti Malaysia Sabah Tetapi Hingga sekarang Tatuk speaker Hanya 5 km Saja siap Dibina Mengambil masa 7 tahun Tatuk speaker Ini apa Macam ini Macam Malas pula Bilakah Atau tinggalan lagi 19.5 km Akan disiapkan Ini Jalan kaki saya Kaki Yang jalan untuk Basikel saya Jumlah projek ini Atau 17.5 juta ringgit Berapakah yang telah digunakan Siapkan Hanya kurang lebih 5 km Jika Laluan Berjalan Kaki Tanpa Masiko Tidak boleh disiapkan Dengan baik Putatan Ya Putatan Nanti dulu Ini kan Pula projek Ini kan Pula-pula Projek Projek-projek Lain Putatan Masiko Bukan Basikel bukan Haya Saja Aktiviti sihat Tetapi dapat Promosikan Pelancongan Dan Dan Mengasa Pakat Sukan Berterap dunia Kota Kira Balu Adalah Bandar Pelancongan Berjalan Tahun 2020 Kita perlu Fokus kepada Naik tarap Kemudahan Mesra Berguna Seperti Laluan Berjalan kaki Dan Pasiko ini Saya juga ingin Pertanyaan Berapakah Nilai Projek City Cross Terminal Kawasan saya Bilakah Boleh Dibinakan Boleh Kota Kira Balu Dan Boleh Disiapkan Bolehkah Disiapkan Masa 2020 Sampai Kota Kira Balu Sentuh Kawasan saya Jangan terampau Banyak Sebab Sentuh Saya Bagilah Saya cakap Duduk Duduk Terima kasih Ini Bintu Kacau Ini Menteri Dia Dengar Ini Soal Laluan Basikal Dari Tanyuaru Kemana Yang Muhammad Ini Banyak Untuk Peruntukan Yang Berhormat Sentuh Adakah Peruntukan Dari Kerjaan Pusat Ataupun Dari Kerjaan Negeri Ini Saya Terkeliru Sikit Sebab Saya Dengar Ini Kerjaan Pusat Dileksarkan Dari Kerajaan Pusat Kerajaan Pusat Peruntukan Kerjaan Pusat Dari Yang Bantu Kita Lain Disembang Luar Kita Sama Satu Kuega Yang Berhormat Dari Seorang Yang Dikatakan Bung Putra Ini Saya Bantu Dia Saya Saya Dipahamkan Yang Berhormati Juga Ada Mempunyai Mahkamah Negeri Sebagai Singkat Perjelaskan Bahwa Kota Kinabaluni Minta dia Duduk Jangan Kacau Boleh Yang Berhormat Ini 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 Projek Sistem Pengakutan Kota Kinabaluni Oke Oke Boleh Kompat Sistem Pengakutan Awam Di Kota Kinabaluni Masih Ketinggalan Walaupun DTKK Telah Merangkah Pelan Tesai Bagi Pembangunan Awam Kota Kinabaluni Penguat Penguat Pengangkutan Awam Kota Kinabaluni Ia Tidak Mampu Tercapai Tanpa Sokongan Kerajaan Persekutuan Dari Segi Inisiatif Dan Peruntukan Seperti Yang Dirancang Dari Dalam Gaurito Pembangunan Sabah Dan Greater Plan Kota Kinabaluni 2008 Pembangunan Pengangkutan Awam Sepatutnya Sudah Dimulakan Bilakah Projek Pas Rapid Transit Akan Dimulakan Perapakah Nilai Projek Ini Sebagai MP Kota Kinabaluni Saya Tidak Minta Manyak Kita Minta PRD Servis Dibangunkan Ini Paling Minimal Kita Minta Bolehkah Kerajaan Terima Ini Honest Request Selain itu Antara Projek Yang Tertangguh Ialah Pembinaan Terminal Kapayan Terminal Kapayan Masih Dikantangguh Bilakah Ia Akan Dimulakan Adakah Dalam Lima Tahun Boleh Disiapkan Saya Juga Ingin Pertanya Berapa Banyak Fly Over Yang Akan Dibina Dalam Lima Tahun Bagi Pelan Kekita Kota Kinabalu Dalam Lima Tahun Ini Dalam Rancangan Kesebelas Tato Speaker Serap GST Bagi Kurangkan Kos Hidup Raya Saya Canangkan Supaya Kerajaan Sapa Serap Serap Cukai CST Seperti dilakukan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Sarawak Tingganu Dan Johor Saya Mengkisah Ketua Menteri Sabah Segera Umumkan Penyirapan CST Oleh Kerajaan Sabah Bagi Bagi Kenangan Saya Jika Kerajaan Sabah Prihatin Mereka Perlu Membuat Demikian Kerana Sabah Mempunyai Pacing Yang Paling Tinggi Iaitu Setiap Tahun Lebih 4 Bilion Saya Berjaya Sabah Mampu Tambung Kos Serap GST Kerana Mempunyai Sumpah Yang Manyak Dan Cukup Seperti Petulin Balak Minyak Sawi Dan Sebagainya Mengangkutan Utara Satu-satu Pilihan Bagi Rakyat Sabah Dan Sarawak Untuk Kasemanjung Untuk Berbagai Urusan Saya Juga Mengkisah Supaya Kerajaan Hentikan Cukup CST Terhadap Menggunakan Domestic Flight Berbanding International Flight Ia Seolah-olah Mau Rakyat Negara Kita Melancung Keluar Negara Berbanding Melancung Dalam Negara Saya Berasa Perkara ini Amat Tak Adil Dan Menteri Kerajaan Cari Mekanisme Lain Memansukan CST Terhadap Bergunakan Domestic Flight Antara Adalah Seramai Lebih Kurang Tiap-tiap Tahun 30.000 Anak Sabah Yang Bersekolah Di Semanjung Tiap-tiap Tahun Kalau Campur-campur Semua Tidak Kurang Ratusan Ribu Yang Beruang Alik Ke Semanjung Saya Merayu Kepada Kerajaan Tolonglah Simpati Kepada Orang Sabah Yang Miskin Termasuk Tatus Speaker Sama Saya Tatus Speaker Tapak Rumah Untuk Rakyat Dalam Sidang Sabah Baru-baru Ini Kementerian Perumahan Tempatan Terah Sakan Ada 20.000 Pemohonan Bagi 500 unit Saya PPR Ini Hanya Menenuhi 20.500 Pemintaan Bila Belik Lapat Satisfy Sama Orang Orang Miskin Ini Menunjukkan Ramai Rakyat Perukan Rumah Jadi Saya Minta Kerajaan Melalui Agensi Prima Atau SPNB Segerakan Projek Rumah Kos Rendah Untuk Rakyat Sabah Saya Minta Cepatkan Coba Rakyat Boleh Lapat Rumah Saya Atas Ini Satu Catangan Yang Murah Jukalah Kita Juga Minta Supaya Pemaju Juga Selain Bina Rumah Kedanda Saya Ingin Catankan Kepada Kerajaan Memberi Tanah 1.500 Sampai Hingga 2.500 Sq. feet Bersama Garan Kepada Pemuan Penduduk Miskin Kasih Tanah Dia Kasih Tanah Yang Bunuh Mau Tapak Rumah Sekurang Kurang Mereka Boleh Buat Pinyaman Di Bank Kalu Ada Garan Kasih Dia Tanah Saya Dia Buat Mungkin Ata Cepat Sikit Kerajaan Hanya Sediakan Infrasaks Jadi Mereka Boleh Bina Rumah Ikut Kamau Pan Rumah Bukan Hanya Untuk Tidur Tetapi Mestilah Selesa Satu Tiga Rasuah Punca Pembangunan Sabah Liwan Saya Percaya RMK11 Seperti Mimpi Di Siang Hari Day Dreaming Ini Kerana Manyak Projek Pembangunan Sabah Masih Ketinggalan Terutamanya Di Kawasan Pendalaman Saya Mau Ambil Satu Contoh Seperti Sekolah Meninggal Tinggi Tingtingan Dua Ditawau Sekolah Meninggal Tingtingan Dua Ditawau Saya Tak Tahu Bagaimana Projek Ini Boleh Dilulus Sekolah Itu Sudah Siap Sudah Berapa Tahun Tetapi Tak Boleh Digunakan Ini Bercuta Juta Karena Tidak Jalan Sudah Siap Tapi Tidak Jalan Masuk Sekolah Apa Ini Banyak Yang Sudah Hilang Di Dalam Itu Ekon Frame Pintu Dan Tingkat Tiang Lampu Hebo Elektrik Bumpun Kena Curi Ditarung Jaga Soalan Saya Bila Masalah Bila Masalah Ini Dijangka Serasai Berapa Kurs Sebenarnya Projek Sekolah Ini Adakah Ini Sudah Hand Auk Kementerian Siapakah Contractor Projek Sekolah Ini Siapa Itu Dia Tak Tanggung Jawab Datuk Speaker Mempekasak Mempekasak Eskom Saya Ingin Tahu Apakah Yang Dilakukan Eskom Sekarang Ini Dalam Usaha Menjaga Keselamatan Aksun Baru-baru Ini Saya Dan Berapa Taman Teman Dari Selakan Dan Adun Seri Tanjung Menghantar Membonandum Kepada Petana Menteri Dan Menteri Di Jawatan Petana Menteri Datuk Seri Sahidhan Hasim Di Dalam Membonandum Kami Membuat Aduan Mengenai Operasi Eskom Sebahagian Dari Operasi Eskom Terutamanya Di Kawasan Bandar Dilihat Korang Berkesan Dan Terah Menakutkan Dan Blackmail Orang Awam Saya Nak Tekaskan Bahawa Kami Haragai Jasa Dan Pengkubakan Dan Pengkubakan Angkota Kesambatan Yang Lindungi Sahabat Apa Yang Kami Timbulkan Ialah Kritikan Terhadap Operasi Eskom Memerangi Isu Semana Iaitu Pencerupahan Dan Penculikan Karena Walaupun Eskom Buat Operasi Kes Penculik Terus Berlaku Saya Tidak Kata Eskom Tidak Buat Kerja Eskom Memang Buat Kerja Memang Atau Rajin Saya Apa Yang Kami Mau Tekaskan Biarlah Kerajaan Yang Eskom Keraja Yang Eskom Lakukan Mengikut Lantasan Saya Mengkisah Kerajaan Supaya Dapat Selamatkan Dua Orang Tepusan Tersebut Tanpa Membayar Uang Tepusan Jangan Hancurkan Harapan Tinggi Rakyat Terhadap Keselamatan Yang Sepunuhnya Dijamin Oleh Kerajaan Satu Speaker Saya Mendapat Mendapat Aduan Ada Pihak Yang Tangkap Pentatan Asin Tambah Minta Duit Mereka Ada Tokimon Saya pun Kena Tangkap Ini Bukan Pekeram Main Main Orang Awam Yang Menggatuh Kepada Saya Apa Yang Sengaja Tangkap Semata Mata Mau Dapat Buit Tangkap Dapat Wang Lepas Minta Buit Manyak Mengatuh Beritahu Saya Dia Takut Mau Lapor Karena Nanti Kena Marah Lagi Katanya Mereka Pegawai Keselamatan Minta 500 Sampai 1 Ribu Seorang Apa Yang Mau Sampai 5 Ribu Ini Bukan Cakap Semelang Saya Pun Saya Pun Mau Biar Pun Macam Tidak Berjaya Tetapi Ini Inilah Liaritinya Tato Speaker Mereka Bukan Tangkap Orang Jahat Tapi Tangkap Uang Apa Yang Umum Kan Tato Speaker Jadi Saya Minta Pihak Menteri Dan SPRM Siasat Tugas Saya Hanya Sampaikan Masalah Rakyat Nasi Sudah Ada Masih Saya Mau Subka Janganlah Malas Saya Mau Tolong Tapi Bila Saya Cakap Saya Kena Marah Tato Yang Tipu Tua Saya Apa yang Menakutkan Atalah Atakah Inciden Culik Disantakan Atalah Dirancang Atakah Dirancang Buka Pintu Buka 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 Operasi Soalannya Kenapa Ada Curveo Pun Penculik Boleh Lali Mustahir Impossible To To Escape Perkembangan Petua Abis Abis Siasatkan Siasatlah Aduan Ini Saya Minta Tolong Kepada Pihak Kerajaan Supaya Siasat Dan Ambil Tindakan Yang Tegas Saya Menyuruh Kerajaan Tumbukan Jawatan Saya Minta Jawatan Kuasa Hats Pantau Operasi Unit Kesermatan Seluruh Nagra Hatsnya Eskom Dengan Itu Saya Minta Sikit Masa Untuk Untuk Konfusion Sikit pun Habis Sudah Masa Sudah Habis Terima kasih Mohd Minta Dua Minit Kasih Konfusion Jadi Saya Berucap Terima kasih Mohd Oke Terima kasih Kacau Kacau Kita Kena Balu Duduk Dahlah Masjid Tanah Masjid Tanah Berucap Sikit Satu Minit Satu Minit Saya Minta Habis Nah Satu Minit Nah Ini Kita Akhirnya Akhirnya Status Tiga Saya Ingin Simpulkan Bahwa Rancangan Malaysia Kesebelas Ini Tidak Memberi Seberang Keyakinan Kepada Rakyat Jika Rasuah Tidak Dikawal Dan Dihentikan Disapa Disapa Atau Hakim Kerina Kuat Hisap Duit Akibat Rasuah Pembangunan Negera Akan Cacat Dan Rakyat Pula Akan Terus Susah Jika Kerajaan Pemimpin Pertanah Menteri Pertukas Dalam Suha Ini Malaysia Khususnya Sabah Pasti Akan Lebih Maju Sekali Lagi Saya Beri Amaran Malaysia Akan Bankrap Jika Tidak Tidak Urus Ekonomi Dengan Baik Satu Caranya Ialah Dengan Tukar Kerajaan Dalam Biraan Untuk Dapatkan Kebejaan Rakyat Ubahkan Parlimen Kita Jika Jika Tidak Tidak Jika Tidak Tidak Apa-apa Perubahan Rahman Propesi Is End Of End Konajib Sekian Terima kasih